Sungguhpun demikian, sungguhpun aku mau disakiti, aku mau dilukai, aku mau dijahati, aku mau dicurangi, aku bahkan mau dibunuh, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ijinkan saya ngomong dari hati saya yang terdalam buat setiap saudara. Jangan melalaikan apa tugas yang Tuhan percayakan. Urusannya bukan sama gereja bos, gereja ini hanya wadah, tetapi yang tempatkan surah disini adalah Tuhan. Pelayanan bukan pilihan, pelayanan adalah ketaatan. Ketika kita menyadari pelayanan bukan pilihan, pelayanan adalah ketaatan apapun yang terjadi, tugas saya cuma taat. Mencucurkan air mata bukan satu, saya bertanya Tuhan jangan-jangan gue salah, kenapa di pelayanan ini begini. Tapi justru ketika kita mencucurkan air mata kita tahu, Tuhan sedang membersihkan banyak hal dalam hati saya, dalam hidup saya, di hari depan saya. Dengan cucuran air mata ini, karena selama saya tidak mirip ke kiri maupun mirip ke kanan, saya akan melihat tingkap-tingkap langit terbuka, berkat Allah dicurahkan dasar dan luar biasa yang setuju katakan, amin. Terima kasih.